Pemirsa, diduga lalai limbah pabrik pengolahan tekstil di Kabupaten Cianjur, Bocor, mengaliri sungai, kolam, dan sumur warga. Akibatnya, seluruh warga menjadi resah untuk menggunakan air tersebut karena takut berdampak gatal-gatal pada kulit. Beginilah bocornya air limbah pabrik tekstil milik PT Unitama Jaya Lestari di Kampung Panurusan, Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Bocornya air limbah membuat sumur dan kolam warga menjadi keruh berwarna kecoklatan. Ironisnya, kebocoran air limbah ini sudah sering terjadi selama 4 tahun ini, sejak pabrik tersebut berdiri. Sebagian warga pun resah karena takut membuat kulit gatal-gatal. Menurut warga, sejak pabrik tersebut berdiri, kolam serta sumur milik warga tercemar. Namun hingga saat ini pihak manajemen pabrik belum mempertanggungjawabkan kejadian tersebut. Air limbah itu kan di dalamnya ditampung sebagai air limbah. Kalau sudah meluap di dalam, pasti bocor keluar. Sedangkan di luar perdasinya, akhirnya kan kelihatan seperti bapak ini. Bocor hampir setiap perdasi bocor. Kadang-kadang ada yang disengaja, dibocorin. Itu airnya dipakai sehari-hari sama warga atau gimana Pak? Ya, kalau turun ke sungai, pasti. Kan di sana banyak pula, seperti penampungan air buat warga-warga. Airnya kan terganggu Pak. Dipakai apa sama warga itu? Kadang-kadang pakai cuci, pakai mandi. Warga berharap pihak perusahaan secepatnya memperbaiki dan bertanggungjawab atas kebocoran air limbah tersebut. Jika tetap dibiarkan, pencemaran lingkungan akan meluas ke desa lain. Sementara itu saat dikonfirmasi, pihak perusahaan belum bisa memberikan keterangan terkait bocornya limbah dengan alasan pimpinan perusahaan sedang tidak ada. Heris Tiawan, Bandung TV